Halo sahabat produk yang kami cintai semoga selalu diberi kesehatan kebahagiaan bila suka ke video ini ngerasa terhibur excited malah please bantu subscribe share like ini game yang kita cermati ngelihat gimana skuadnya Gerard bertemu dengan tim elit dari London Chelsea W Chelsea tahu kan seperti apa aslinya barengan dengan pos anjar Jerman Thomas Tuhel wujud daya bro ada di UCL mereka sekarang ini sudah menuju ke laga krusial kedua tim terlihat ya di sana Hai tidak kelihatan Ben Leno saya ternyata infonya Ben Leno ini dolar dari Gunners di tribun ya belakang gawang Ben Leno enggak fit akhirnya diputuskan Gerard pengantinya adalah Jordan pickford jersey 36 ada di sana terlihat ya deket dengan pie emery abame yang kapten asal Gabon biru-biru terlihat begitu mencolok jersey tim lawan dapat surakan dari supporter Arsenal tapi yang di corner area juga nggak mau kalah ya fans beratnya Chelsea say untuk tim yang mereka dukung 90 menit additional time jersey 11 terlihat begitu semangat timu Wene meskipun banyak dapat sorotan ya di game aslinya untuk liga Inggris ini line up Arsenal pickford mengandikan Ben Leno Terny Papu Mari Matais Delight Chambers Shaka Tarte Esco mendukung Mepai ya Markus dipai di sana juga ada Pia Emery Abameyang Pulisic Wene Cieh Havertz Jorginho Kante Emerson Silva Rudiger Aspili Kueta Mendy keeper yang bener-bener juga luar biasa bersama dengan Chelsea banyak mendapatkan sorotan dari yang mengamati Liga Inggris secara real kick off Arsenal Bapak pertama ini laga Premier League Derby London Mungkinkah langsung tekip tak gol di awal permainan corner diambil Genshaka kaki kiri luncurkan ke arah Mendy Bapak S.B. Bersih di pulis Chelsea Chelsea membangun serangan sekarang ini cukup rapi counter attack yang sangat istimewa dikejar Pulisic 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 gocek sana gocek sini arahkan kepada Emerson Emerson dikepung dua pemain kalah bertarung William sekarang ini William arahkan kepada Aubah Aubah melewati lawan di sana di P party party sendirian menuju penalti party party masih sigap ini pertahanan Chelsea mengantisipasi ancaman yang dikirim party Bola Mania backpass Thiago Silva gagal mengirimkan bola kembali ancaman dari Arsenal di awal-awal Bapak pertama mentah lagi serbuahnya Gunners Chelsea dari tengah Hawets winner di tujuh Emerson adu sprint di sana Emerson arahkan ke depan Pickford belum berbahaya fall jelas sekali mengenai kaki dan itu berbahaya kartu kuning Emerson ini ya bola udah meninggalkan Thomas party free kick Chambers jauh ke pertahanan Chelsea buntu serangan Arsenal belum membahayakan gawang Mendy sementara ini The Blues Rudiger Hafez di tujuh Siyeh Pulisic Hafez lagi tendangan keras ada kemelut di sana serbuahnya Chelsea merepetkan ini ini Hafez heading rendah bisa dibaca Pickford mulai sibuk beberapa pemainnya di barisan pertahanan Arsenal mengamankan pertahanannya serangan sporadis diluncurkan Chelsea barusan pelanggaran Silva di dekati referee melanggar dengan keras Obama yang beruntung Silva tidak mendapatkan kartu untuk insiden barusan The Blues Chelsea dari tengah lapangan Hafez kembali Siyeh hanya di tujuh Pablo Mari begitu dingin mengamankan si kulit bundar Chelsea permainannya sangat rapi semua ini ada lima pemain Arsenal berada di depan Pickford untuk mengamankan ancaman-ancaman yang diluncurkan Chelsea catatan saja dari lawan Arsenal The Blues Chelsea ini kalau yang senang dengan Prime League pastinya mengetahui keberadaan Thomas Tuchel ya coba sebelum aku ceritain gimana Chelsea yang asli di Liga Inggris ancaman barusan dikirim The Blues Chelsea Wainer Timo Wainer hampir saja hampir saja bisa ngubah skor beruntung masih menyamping ya heading rendah tim Wainer tidak membahayakan keeper Arsenal The Blues Chelsea Kante Siyeh Pulisic William bertarung sekarang ini arahkan kepada Obama yang Memphis Depay Obama yang lagi sigap back-back Chelsea bertarung Tiago Silva, Hafez, Emerson jauh kepada Aspili Cueta di sisi kiri Aspili Cueta kasih bola kepada Zieh crossing Zieh berada di udara Pickford memetik si kulit bundar aman sementara dawang Arsenal tapi belum redah masih sangat bernapsu Chelsea pingin cetak gol di bawah pertama lanjut ke cerita Thomas Tuchel di Liga Inggris sebenarnya pelatih yang satu ini luar biasa bikin fansnya The Blues bangga ada di momen krusial semifinal Liga Champions posisi Chelsea juga masih bagus di table ya Liga kelima mendapatkan 54 angka balik ke game Arsenal sekarang ini counter attack Arsenal, Willian Willian kepada Dipei, Dipei berlari dikepung 2 pemain Dipei oh no bolanya sudah sangat bagus dikirim tapi sayang sekali finishing touch kaki kiri Memphis Depay jauh dari sasaran marah-marah ke siapa Memphis Depay off target jauh dari gawang Mandy goal kick Mandy sekarang ini bola keluar lembar ke dalam Chelsea Cieh menerima bola pemain yang besar di Ayak sebelumnya sukses sekarang ini ya di Liga Inggris sebenarnya Molokante Pulisic Arsenal, Dante menyerang ini serbuahnya Willian dianggap sama hakim garis posisi Willian berapa meter offside pemain Brazil belum skor bergeser masih 0-0 derby London yang menegangkan Arsenal versus Chelsea mendekati bapak pertama usai belum ada peluang yang sangat-sangat rapi berbuah gol apresiasi apresiasi back-back kedua klub Ambameyang kepada Depay Rebut Rudiger kalah bertarung Depay Cieh siapa yang dituju terlalu beras bolanya diamankan Matthij The Light tapi hampir ceroboh hampir saja ceroboh The Light gak ngeliat ada pemain Chelsea mendekati gawang Pickford kesulitan sekali nama Aubameyang berada di dekat penalti sudah markingnya sangat-sangat ketat pelan sekali Werner tenangannya belum belum menguji secara serius Keeper Pickford Pro Ruki menerima saran kritik dari viewer ya ingin video yang bagaimana agar channel Pro Ruki semakin berkembang halftime skor 0-0 kita akan lihat seperti apa perubahan kedua pelatih di second half barusan gulir bola Chelsea babak kedua big match kali ini derby London mesin gol kedua klub terlihat ya babak pertama gak mampu berkreasi secara maksimal Chelsea sekarang ini peluang jatuh bangun back Asuna mengamankan pertahanan Aubameyang satu lawan satu Aubameyang Aubameyang Mendy sangat-sangat dingin lebih dahulu memenangkan perebutan bola Emerson direbut partai Aubameyang Jatuh mengundang dicat kagum sampai-sampai tribun bergetar penyelamatan yang benar-benar crucial dari Pickford ini dia yes ayo supporter kisah kisah hari ini harus dikasih yang lebih bagus untuk Arsenal Asia ku dukungan untuk tidak kebola lawan Chelsea itu mungkin teriakannya Pickford ya maybe si ya ada dua pemain Arsenal memberikan belum usai Chelsea merangsek terus ke box penalti Arsenal William bapak pertama juga terlihat di second half awal-awal William pemain yang paling menonjol sangat bekerja geras di barisan tengah Arsenal Mendy backpice kembali William apa saya bilang ini ini blownya Aubameyang ha tidak masuk gusar jarak tapi it's okay this football tidak masuk one on one dengan Mendy kembali peluang kembali peluang terlihat di sana ya replay what happen Aubameyang bebas dia menang sprint dari back Chelsea masih menyamping persiapan pergantian pemain sudah harus degukan Gerard karena minim sekali minim sekali peluang didapat squadnya dan seringkali ditekan dua pemain Esco digantikan Haaland di digantikan Martinelli sebuah keputusan berani ya harus segera diperlihatkan bos asal menersesai jerat untuk merubah cara main Arsenal ini dia Eling Haaland Pemain Anyar berada di lapangan Martinelli Haaland Haaland bisa bisa banyak akal Mendy diperjangkung mampu ya mencip tendangan dari Haaland keren itu keren luar biasa Arsenal dengan datangnya dua pemain Anyar langsung merubah situasi permainan ganti Arsenal mengepung Chelsea satu arah ini dia peluang kembali mentah Saka Pablo Mari balik ke Saka rebut Chelsea Ayo Arsenal William gagal bertarung di tengah ancaman Chelsea tenangannya bisa di jinakkan Pickford Haaland belum belum mendapatkan momen striker jangkong Haaland ini dia ini dia momennya ini dia momennya luuuu kok bisa dengan mudahnya diambil back Chelsea Haaland please concern concern Haaland ritmu permainannya dengan maksudnya beberapa pemain Anyar second half lebih meningkat di atas menit ke-70 bola bergulir Terny Auba Haaland Marcinelli Haaland berikan badan ini 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 yes 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 Thomas Partey General Tengah mengirip Fiera Regen Arsenal menjadi pemecah kebutuhan tidak berkawal kebanyakan pemain Chelsea fokus ke Auba Eling Haaland Thomas Partey tidak tidak ada yang ngawasi coba lihat satu dua tiga pemain mengawal Eling Haaland Partey bebas mengirim bola ke pojok Mendy nangkap angin bola minia bang 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 ini enak sekali dari Auba kaki kiri mematikan yes selebrasi yang sangat emosional terlihat dari Thomas Partey Abraham menggantikan Wenner setuju sekali tidak banyak kontribusi Wenner pada saat timnya ketinggalan ini satu goal Arsenal melegakan Gunners berada di tribun bagaimana reaksi pelatih The Blues setelah Mendy kebobolan dari terjangan Partey pergantian pemain juga akan dilakukan Gerard melihat sekuatnya perpotensi akan terus diserang Chelsea pada saat tertinggal The Blues Granit Saka arahkan kepada Eileen Haaland Aubameyang tidak terkawal Aubameyang kepada Willian tidak fokus Willian bola diambil pemain Chelsea menit 80 kita akan tunggu upaya Chelsea counter attack Emerson dikejar Gerard Saka Emerson otak atik bola Emerson terus sekarang menuju ke tengah aduh siapa kurang fokus ini 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 peluangnya Gunners Aubameyang Haaland 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 beberapa senti terjatuh bola lebih cepat ya diamankan Mendy sayang seribu sayang peluang Arsenal memperbesar keunggulan ini nilai 10 saya kasih buat Willian ya bagaimana dia terus berlari mencari bola Chelsea Hafez let's yeah Martinelli salah umpan Espiri Cueta Injury time meninggalkan lapangan kelihatannya tinggal tunggu waktu itu untuk selesainya bahwa kedua tertentu pergantian terlihat ya Holding berada di lapangan Moon menggantikan Hafez upaya Chelsea yang terakhir kita lihat dari Connor Sieh arahkan kepada depan strikernya mana mana strikernya Chelsea kalah kop duel terus ini belum usai belum usai gelombang serangan Chelsea dan Thomas Partey sebagai hero menyudai perlawanan Chelsea ada protes dari Espiri Cueta mungkin kecewa Harlan memimpin selebrasi kemenangan krusial dari Chelsea terima kasih sudah subscribe Pro Rookie Channel bisa like share video ini terima kasih dan next Pro Rookie akan menjemput laga lawan West Ham masih Klub London game-game krusial di Premier League apalagi barusan bisa mendapatkan nilai absolut dari Chelsea goal party ini standing strikernya Arsenal number one